Pemirsa puluhan remaja yang ditangkap saat akan ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan ke orang tuanya. Salah satu remaja yang ditangkap polisi diketahui positif COVID-19. Isak tangis mewarnai proses penyerahan 40 remaja yang ditangkap polisi saat akan ikut unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada orang tuanya di halaman Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Puluhan remaja ini dikembalikan polisi ke orang tuanya, usai didata dan diperiksa kondisi kesehatannya. Stefan Uswangge melaporkan dari hasil pemeriksaan diketahui salah satu remaja yang ditangkap positif terinfeksi COVID-19 yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sebelumnya polisi menangkap 41 remaja ini di tiga lokasi berbeda saat menuju istana untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Dari pendataan polisi didapat informasi dari 41 orang yang ditangkap beberapa diantaranya sudah tidak lagi berstatus pelajar meski mengenakan seragam sekolah.